Pembalap MotoGP Mandalika ramai-ramai unggah di media sosial momen indah liburan di Mandalika Lombok usai balapan. Penonton MotoGP Mandalika 2024 diklaim tembus 120 ribu orang. Torean itu meningkat ketimbang penonton tahun 2023 dan 2022. Jumlah penonton MotoGP Mandalika tahun ini diklaim mengalami peningkatan. Direktur Mandalika Grand Prix Association atau MGPA Priyadi Satria menyebut ada 120 ribu orang yang masuk untuk menonton balap motor kelas premier tersebut. Catatan jumlah penonton MGPA ini kata Priyadi sudah sama dengan catatan Dona Sport. Itu artinya ada peningkatan jumlah penonton MotoGP pada tahun ini dibandingkan pada tahun 2023 dan 2022. Sebagai perbandingan, pada tahun 2023 jumlah penonton MotoGP di sirkuit internasional Pertamina Mandalika itu mencapai 102.929 orang. Sementara pada tahun 2022 jumlahnya 102.801 orang. Ada peningkatan jumlah penonton kalau melihat dari tahun 2022 dan 2023. Jadi untuk 2024 ini lebih tinggi. Lanjut Priyadi. Priyadi juga mengungkap apresiasi dari Dona Sport terhadap perhelatan MotoGP Mandalika 2023. Mulai dari kondisi lintasan hingga persiapan yang lebih matang. Di samping itu untuk tenaga Marshall, pada tahun ini keseluruhannya menggunakan tenaga dari dalam negeri. Yang juga menarik menjadi catatan Dorna dan pembalap pada MotoGP 2024 ini, mereka mengaku puas dengan kondisi lintasan. Kebersihan lintasan, cat dan persiapan yang dilakukan lebih bagus dari sebelumnya. Ujatnya lagi. Momen balapan di Mandalika juga selalu membekas di hati para pembalap MotoGP di Mandalika. Dilihat dari unggahan media sosial mereka menunjukkan bahwa kecintaan mereka ketika balapan di Mandalika, Lombok. Salah satunya datang dari rider Aprilia Ducati Alex S. Fargaro yang selalu berbahagia ketika balapan di seri Mandalika. Yang bersama istrinya membagikan momen-momen indah ketika berada di Mandalika dan menikmati wisata-wisata yang indah di sekitaran sirkuit Mandalika. Mereka mengunggah kebahagiaan itu dalam reels Instagram mereka. Kemudian ada rider Moto2 Alex X. Krieg juga membagikan momen-momen kesehariannya dalam Instagram reelsnya. Ia membagikan momen di mana sedang bermain zebola di pantai dan bermain dengan anak-anak sekitar Mandalika. Kemudian juga ada momen dia sedang reading malam hari di jalan serta di pantai sirkuit Mandalika dengan sepeda motor yang ia sewa. Selain itu ada rider mototril Luka Luneta. Ia juga membagikan momen liburan ke sekotong Mandalika Lombok. Ia membagikan momen di mana sedang asyik menaiki kapal yang ia sewa bersama rekan satu timnya. Tampak begitu bahagia dan terpesona dengan keindahan alam Lombok. Ia juga membagikan beberapa momen aktivitas para warga lokal di Mandalika Lombok. Salah satunya anak-anak kecil yang ia ajak bermain di pantai Mandalika Lombok. Albert Elina Schrader Moto2 juga membagikan kebahagiaannya. Ia membagikan momen jalan-jalan menggunakan sepeda motor yang ia sewa untuk menuju pantai. Setibanya di pantai, ia langsung menyewa pepan selancar dan berselancar di pantai panu bahagia. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih telah menonton!